Oknum dosen pembimbing Unseri Inisial A yang dilaporkan ke Polda Sumsel oleh seorang mahasiswi terkait kasus dugaan pelecehan seksual, mangkir panggilan penyidik. Si A itu tidak bisa hadir dengan alasannya keluarga. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Alembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Oknum dosen A tersebut seharusnya dijadwalkan memenuhi panggilan pertama penyidik subdit PPA di Treskrim Umum Polda, Sumatera Selatan sebagai saksi pada Jumat pagi. Namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan dengan alasan ada urusan keluarga. Menurut kesubdit PPA, Kompol Mas Noni, setelah tidak memenuhi panggilan pertama penyidik akan mengirimkan surat untuk panggilan kedua terhadap Oknum dosen pembimbing berinisial A yang dijadwalkan pada hari Senin mendatang. Sementara terkait kasus laporan korban mahasiswi DR teradanya dugaan pelecehan seksual, kasusnya juga sudah naik ke tingkat penyidikan dan akan dilakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Hal itu lantaran polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban, dua orang saksi yakni tukang ojek yang mengantar korban ke lapor Unseri, serta adik tingkat korban yang sempat ditanyakan korban keberadaan dosen pemimbing inisial A tersebut. Sebelumnya, mahasiswi Unseri berinisial DR melaporkan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh Oknum dosen pembimbing Unseri ke Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak di Treskrim Umum Polda Sumsal. Dalam laporannya, mahasiswi tersebut diduga mendapatkan pelecehan seksual saat hendak meminta teratangan Oknum dosen pembimbing berinisial A di lapor Unseri, setelah dirinya menyelesaikan tugas skripsi di Universitas Sriwijaya Intralaya di Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan pada September lalu. Namun, saat sedang menemui dosen, dirinya justru dilecehkan secara fisik oleh Oknum dosen pembimbing tersebut. Selesaian ini mangkir dari panggilan pertama? Ya, kemarin kita melakukan pemanggilan terhadap Oknum, kita lakukan pemanggilan sebagai saksi, ternyata hari ini tidak hadir. Pengacaranya juga sudah menyampaikan, salah satu orang ya, yang diutus oleh si terlapor, itu menyampaikan bahwa si A itu tidak bisa hadir dengan alasannya keluarga. Selain Oknum dosen inisial A, dua mahasiswi juga melaporkan Oknum dosen lainnya di Unseri. Oknum dosen tersebut dilaporkan karena melecehkan melalui handphone atau melanggar norma kesoparan. Dari Palemak, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Akriansya, BBTV mengabarkan.